Banyak sekali MSS dari kalian tentang stok split yang ingin dilakukan oleh Tesla. Dan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan adalah, apakah saham Tesla akan mengalami kenaikan saat split? Sebelum saya memberikan jawaban, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kalau kalian tanya di mana saya membeli saham Tesla, saya mau beli atau berinvestasi saham Tesla di e-Toro. Di kesempatan kali ini, saya mau mengingatkan promo spesial welcome bonus hanya sampai 14 September. Buat kalian yang deposit di bulan ini, ada welcome bonus hingga $600, yang biasanya $50 saja. Informasi selengkapnya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan gunakan link di kolom deskripsi supaya kalian juga mendapatkan bonus $100 ribu di akun virtual atau demo Anda untuk melakukan latihan kredit. Sebelum video ini dimulai, ayo tekan dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Jadi saya coba jelaskan apa itu saham yang di-split dalam 15 detik. Umpamanya sebuah perusahaan itu adalah sebuah pisang. Split itu seperti memotong pisang, dipotong menjadi beberapa bagian. Jadi jika Tesla akan melakukan split 5 banding 1, ini artinya memotong satu stok atau saham menjadi 5 bagian. Jadi jika kamu mempunyai 1 unit saham, sekarang kamu mempunyai 5 unit saham. Dan jika kamu jumlahkan semua bagian kembali, maka value-nya tetap sama. Jika penjelasan ini clear, tekan tombol like. Ini akan sangat membantu channel ini untuk berkembang. Lalu kalian tanya, kenapa Tesla mau melakukan split? Jadi ada 5 alasan utama kenapa Tesla melakukan split. Alasan yang pertama adalah menolong investor lama. Menolong investor lama yang mau menjual sebagian kecil posisi. Bayangkan Berkshire Hathaway tidak pernah melakukan split saham. Sekarang harga 1 unit adalah USD 319 ribu. Alasan yang kedua adalah kecilnya harga saham. Ini akan menarik bagi new investor untuk melakukan investasi. Harga yang tinggi akan membuat investor kebanyakan tidak sanggup untuk membeli. Kebanyakan investor bukan sophisticated investor. Mereka lebih memilih melihat harga saham dibandingkan dengan melihat besarnya market cap. Dengan begini menyebabkan banyaknya perhatian dan lebih banyak investor yang memperhatikan perusahaan ini. Dan ini bagus sekali untuk perusahaan. Apalagi perusahaannya perusahaan yang bagus seperti Tesla. Alasan yang ketiga adalah fractional share. Untuk warga negara US ini gampang sekali. Sedangkan untuk internasional investor, tidak banyak broker yang menyediakan fasilitas fractional share. Dengan adanya split, ini akan membuat meningkatnya investor dari internasional. Dan ini bagus untuk prospek harga saham ke depan. Broker internasional sangat sedikit yang menyediakan fasilitas fractional share. eToro adalah salah satu broker yang menyediakan fasilitas ini. Inilah alasan kenapa banyak sekali investor internasional menggunakan eToro. Terutama kalian yang dari Indonesia yang ingin berinvestasi di luar negeri. Alasan yang keempat adalah liquidity atau dikenal dengan volume. Banyak sekali alasan kenapa ini sangat bagus sekali. Karena membuat lebih susah suatu organisasi untuk memanipulasi harga saham. Dan memudahkan untuk transaksi posisi buy atau sell karena perbedaan spread. Walaupun begitu, seperti yang kita ketahui, untuk market internasional memang sangat susah untuk dimanipulasi. Kalau dibanding dengan market lokal. Karena market yang di internasional itu sangat besar. Contohnya Tesla besar daripada perusahaan market capnya 8x bank BCA. Atau perusahaan seperti Apple yang besar market capnya 40x perusahaan bank BCA. Alasan yang kelima adalah potensi harga saham yang naik. Banyaknya keuntungan dari stock split membuat harga saham naik. Kalau kita melihat sejarah, rata-rata perusahaan yang telah melakukan stock split mengalami peningkatan yang signifikan atau sebanyak 9,8% di tahun selanjutnya. Jadi final talk saya tentang stock split adalah sesuatu yang sangat positif. Apalagi stock split kali ini bukan cuma Tesla. Apple juga akan melakukan stock split. Sebagai buktinya, Apple sudah melakukan stock split sebanyak 4 kali. Dan ini akan menjadi yang kelima. Dan kita bisa melihat sendiri harga saham Apple yang melejit sampai hari ini. Walaupun melakukan split. Bagaimana dengan Tesla? Stock split kali ini adalah stock split yang pertama untuk Tesla. Jadi manfaatkan kesempatan ini dan Anda bisa trading semua saham-saham internasional ini di Toro. Itu saja video hari ini. Jangan lupa gunakan bonus 100 ribu dolar di akun virtual Anda untuk latihan. Kalian juga bisa bergabung di komunitas trading di Telegram. Gratis. Di sana kalian bisa memposting trading apa yang kalian lakukan. Dan juga like video ini jika kalian suka dengan materi yang saya sampaikan. Dan juga cek video yang lain supaya kalian lebih paham tentang trading di luar negeri. Buat kalian yang dari Indonesia dan ingin berinvestasi di luar negeri, silahkan cek tutorial di kolom deskripsi. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi asset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF.